Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah disini kami dari kelompok 7 kelas S17B yang beranggota kan ada saya Emma Wahyuni Arafa Putri Fadila Fadiya Rahmasal Sabila Nia Apriliana Suhari Siti Zubaidah dan Trianita Aisyah nah disini kami akan membahas materi mengenai aplikasi nanoteknologi kita masuk ke pembahasan pertama yakni definisi dari nanoteknologi nah nanoteknologi adalah manipulasi materi pada skala atomik dan skala molekuler deskripsi awal dari nanoteknologi mengacu pada tujuan penggunaan teknologi untuk manipulasi atom dan molekul untuk membuat produk berskala makro deskripsi yang lebih umum adalah manipulasi materi dengan ukuran maksimum 100 nanometer salah satu aplikasi utama nanoteknologi adalah nanopartikel yang digunakan dalam zat atau senyawa obat yang selanjutnya ada definisi dari nanopartikel nah nanopartikel adalah partikel yang berukuran antara 1 dan 100 nanometer nanopartikel dapat terjadi secara alamiah ataupun melalui sintesis oleh manusia sintesis tanah partikel bertujuan mengubah ukuran partikel dengan ukuran kurang dari 100 nanometer dan sekaligus mengubah sifat ataupun fungsinya nanopartikel menjadi menarik untuk ditelaah karena nanopartikel dapat memiliki sifat atau fungsi yang berbeda dari material sejenis dalam ukuran yang besar nah formulasi nanopartikel ini tujuan yang utamanya dalam sistem penghantaran obat adalah untuk mengontrol ukuran partikel sifat permukaan dan pelepasan zat aktif untuk memperoleh aksi spesifik obat secara farmakologis pada dasis regimennya Hai bela saya akan melanjutkan presentasi tentang tipe teknologi nano dalam tipe yang pertama polimer nanopartikel polimer nanopartikel merupakan suatu koloid yang berbentuk bola yang memiliki ukuran yang sangat kecil istilah polimer nanopartikel merupakan istilah yang diberikan khusus untuk nano nanosper dan nano kapsul nano kapsul merupakan sistem vesikular dan bertindak seperti desert polimer dimana zat yang terjerak terbatas dan dapat rongga yang terdiri dari inti yang bersifat cair tipe yang kedua yaitu solid lipid nano vertikal solid lipid nano vertikal memiliki ukuran vertikal 50-100anometer yang merupakan sistem partikulat yang meliputi biodegradasi fisik solid lipid dan stabilisator teknologi SLN atau solid lipid nano vertikal ini muncul karena adanya keterbatasan dalam teknologi polimer nanopartikel karakter SLN atau solid lipid nano vertikal ini yaitu ukurannya kecil buas permukaan yang besar pembuatan obatnya tinggi dan adanya interaksi fase pada antar muka tipe yang ketiga yaitu magnetic nanopartikel magnetic nanopartikel merupakan suatu teknologi yang direkayasa di bawah pengaruh magnet isternal magnetic nanopartikel biasa terdiri dari besi nikel gasbol oksida seperti magnetid kalboiferate dan chromium dioksida klasifikasi magnetic nanopartikel berdasarkan kerentanannya yaitu rasio induksi magnetik terhadap luas magnet selanjutnya tipe yang keempat yaitu logam dan inorganic nanopartikel logam nanopartikel dapat disintesis dan dimodifikasi dengan variasi gugus fungsi agar dapat dikonjugasi dengan antimodi dan ligand beberapa contoh logam nanopartikel yang telah dikembangkan oleh gold nanopartikel dan silver nanopartikel tipe yang kelima yaitu quantum dot quantum dot ini muncul karena adanya variasi dalam sifat optik elektronik dan ukuran partikel suatu padatan quantum dot merupakan suatu kristal yang berukuran nanometer yang memiliki ukuran kisaran 2 sampai 20 nanometer dan diameternya kurang dari 10 nanometer quantum dot ini biasanya digunakan untuk aplikasi yang berhubungan dengan optik tipe yang keenam yaitu polimeric missile polimeric missile merupakan salah satu cangkang yang berinti yang memiliki struktur polimeric missile terbentuk dalam larutan yang berair pada saat konsentrasi dari polimer meningkat yang disebut dengan konsentrasi misal kritis atau CMC atau konsentrasi agregasi kritis atau CAC secara teori pembentukan missile didasarkan pada penurunan energi penurunan energi disebabkan oleh hilangnya fragment hidrofobik dan adanya ikatan hidrogen dalam air tipe yang terakhir adalah dendrimer dendrimer merupakan suatu makromolekul yang memiliki struktur 3 dimensi yang bercabang dendrimer ini dia memiliki keunikan karena bentuknya yang bulat dan di dalamnya terdapat ruangan kosong di dalamnya di dalam ruangan kosong tersebut bisa menjarak molekul lain sehingga dapat mencegah dari oksidasi dan pembentukan agregat perkenalkan saya fadia rahma salsabila saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya disini saya akan menjelaskan mengenai metode untuk menghasilkan nanopartikel jadi seperti apa sih cara untuk menghasilkan nanopartikel nah berikut ini adalah penjelasannya yang pertama adalah metode kopresipitasi jadi metode kopresipitasi itu adalah metode sintesis dari sinyawa organik yang didasarkan pada pengendapan lebih dari satu substansi secara bersama-sama ketika melewati titik jenuhnya dan pada proses ini menggunakan suku yang rendah dan mudah untuk mengontrol ukuran partikel sehingga waktu yang akan dibutuhkan juga relatif lebih singkat dengan adanya metode kopresipitasi ini diharapkan akan menghasilkan partikel dengan ukuran yang lebih kecil dan lebih homogen dari metode solijel dan juga lebih besar dari metode soljel yang kedua adalah metode soljel soljel merupakan proses dari pembentukan sinyawa anorganik melalui reaksi kimia dalam larutan pada suhu yang rendah terjadi perubahan fase dari suspensi koloid atau sol membentuk fase cair kontinu atau gel keuntungan dari metode soljel ini adalah tingkat stabilitas termonya yang baik stabilitas mekanik tinggi, daya tahan pelarut baik, dan modifikasi dari permukaan dapat dilakukan dengan berbagai kemungkinan ada pun tahapan pada metode soljel terbagi menjadi empat yang pertama hidrolisis, kedua kondensasi, ketiga pematangan, dan yang terakhir adalah pengeringan yang ketiga adalah metode mikro emosi jadi pada awal tahun 1943 peneliti bernama Hoare dan juga Stuhlman melaporkan bahwa kombinasi antara air, minyak, surfaktan, dan alkohol atau amina merupakan kosurfaktan menghasilkan larutan yang jernih dan juga homogen sehingga dinamakan mikro emosi secara umum, mikro emosi dapat dibedakan atas mikro emosi langsung atau minyak dalam air dan mikro emosi balik yaitu air dalam minyak yang keempat ada metode hidrotermal atau solvotermal pada proses solvotermal melibatkan penggunaan pelarut pada suhu di atas 200 derajat celcius dan tekanan di atas 100 bar sehingga hal ini mengakibatkan terjadi peningkatan daya larut dari padatan dan kecepatan reaksi antar padatan pada proses ini harus terjadi dalam keadaan yang tertutup untuk mencegah terjadinya hilang pelarut pada saat diuapkan yang kelima adalah metode cetakan atau tempel sintesis cetakan yang digunakan disebut nanoreaktor ukuran pori yang halus dan seragam akan membantu nanopartikel terbentuk sesuai dengan ukurannya dan mengontrol distribusi ukuran pada produk akhirnya nanti dan yang terakhir adalah metode nanopartikel semikonduktor organik metode nanopartikel semikonduktor organik ini merupakan semikonduktor yang menggunakan material dari organik sebagai material aktifnya lebih mudah untuk disintesis dan juga lebih fleksibel secara mekanik mekanisme utama dari semikonduktor ini adalah melibatkan hantaran melalui elektron pi atau elektron yang tidak berpasangan sekian dari presentasi saya saya serahkan kepada rekan saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Siti Zubaida akan melanjutkan presentasi tentang sistem penghantaran obat nanoteknologi untuk sistem yang pertama disini ada liposom liposom terbentuk dari senyawa lemak polar yang dikarakterisasi dengan bagian lipofilik dan juga hidrofilik pada molekul yang sama nah ketika berinteraksi dengan air maka lipid polar berkumpul dan membentuk partikel koloid liposom juga memiliki ukuran yang beragam mulai dari nanometer hingga mikrometer yang umumnya dalam rentang 2,5 nanometer sampai 2,5 mikrometer selanjutnya yaitu keuntungan utama dari penggunaan liposom nah yang pertama itu dapat meningkatkan kelarutan biokompatibilitas yang tinggi mudah dalam pembuatannya dan juga sifatnya yang fleksibel sehingga dapat digunakan sebagai pembawa bahan obat yang bersifat hidrofilik, lipofilik dan juga ampifilik nah liposom ini juga dapat modulasi yang sederhana dari karakteristik permakokinetiknya hanya dengan mengganti komposisi bilayer serta liposom ini dapat digunakan untuk sistem penghantar tertarget untuk sistem penghantar yang kedua disini ada etosom etosom merupakan suatu sistem pembawa berupa vesikel yang lembut plastik dengan komponen utamanya yaitu posfolipid, alkohol, etanol atau isoprofil alkohol dan dengan konsentrasi yang cukup tinggi sekitar 20-45% dan juga air nah etosom ini dapat digunakan untuk menghantarkan obat yang bersifat hidrofilik, lipofilik dan juga ampifilik nah ukuran etosom ini bervariasi mulai dari 10nm hingga 1000nm nah yaitu kelebihan dari etosom etosom dapat meningkatkan penetrasi dari suatu obat melalui kulit untuk tujuan dermal maupun transdermal dan juga etosom dapat membawa obat dengan sifat psikokimia yang beragam mulai dari lipofilik, hidrofilik dan juga ampifilik nah komponen penyusun dari etosom ini bersifat aman dan telah disetujui untuk digunakan pada sedihan farmasi dan juga kosmetik nah dalam pengembangannya tidak ada risiko seperti profil toksikologi dari setiap komponen penyusun dari etosom ini nah umumnya etosom diberikan dalam bentuk sediaan semisolid seperti gel maupun krim sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengembangannya merupakan sistem non-infansif serta dalam pembuatan skala besar cukup mudah karena tidak memerlukan teknik pembuatan yang rumit yaitu ada fitosom merupakan suatu teknologi yang telah dikembangkan dalam formulasi obat dan juga produk inutrisifika yang mengandung senyawa aktif bahan alam yang bersifat hidrofilik dengan membentuk kompleks senyawa aktif di dalam pospolipid nah dalam pembuatan fitosom ini ditujukan untuk meningkatkan absorpsi obat sehingga dapat meningkatkan biofabilitas dan juga efeksi dari obat nah fitosom ini memiliki ukuran yang bervariasi mulai dari 50 nanometer dan mencapai 500 mikrometer nah ketika berinteraksi dengan air fitosom akan membentuk suatu misel dan merupakan karakteristik yang serupa dengan liposom fitosom dapat terlarut dengan mudah di dalam pengarun aprotik dapat larut di dalam lemak dan juga air serta tidak stabil di dalam alkohol selanjutnya itu ada transversum transversum merupakan suatu vesikel yang terdiri dari pospolipid dan juga inch activator atau EI yang merupakan seru faktan rantai tunggal nah EI ini adalah bahan yang berperan dalam meningkatkan fleksibilitas dan juga deformabilitas dari transversum sehingga dapat dengan mudah melewati startum kondium nah ada pun beberapa jenis EI yang sering digunakan seperti sodium kolar, sodium joxykolar, span 60, span 65, span 80, twin 20, twin 60 dan juga twin 80 serta di kalsium glisi, glisinat nah transversum dapat melewati kulit melalui mekanisme perbedaan tekanan osmotik komposisi transversum ini terdiri dari 10-25% sorfaktan dan juga 3-10% larutan atau hidroalkoholik ada pun kelebihan dari transversum ini biokompatibel, biodegradable mudah dibuat, dapat melindungi obat dari degradasi lingkungan mampu menghantarkan obat melalui celah sempit antar sel dengan baik dan telah digunakan untuk berbagai bahan seperti peptida, protein, analgesi, dan juga senyawa bahan alam nah disamping kelebihannya tentu ada kekurangan nah kekurangan dari transversum ini misalnya sulit untuk dibuat dalam skala besar sistem pembawa yang tidak stabil terhadap oksidasi dan tidak dapat membawa obat dengan dosis harian yang tinggi selanjutnya itu mikroemulsi dan juga nanoemulsi nah nanoemulsi adalah suatu sistem emulsi yang transparan tembus cahaya dan merupakan dispersi minyak air yang disetabilkan oleh lapisan film dari sorfaktan atau meleko sorfaktan yang memiliki ukuran droplet 50-500 nah sedangkan untuk mikroemulsi itu merupakan dispersi keloin yang terdiri dari dari fase minyak, fase air, surfaktan, dan juga konsurfaktan dalam rasio yang sesuai nah mikroemulsi merupakan larutan fase tunggal yang isotropik atau homogen dan stabil secara termodinamik nah ukuran droplet ini itu bervariasi mulai dari 10-200 nanometer penghantaran yang keenam disini ada nanopertikel atau solid nanopertikel diistilahkan dengan SLN nah SLN ini adalah suatu sistem pembawa dari jenis partikulat yang terdiri dari suatu lemak padat yang didispersikan di dalam medium air dengan adanya surfaktan sebagai emulgator dengan ukuran partikel rata-ratanya adalah 50-1000 nanometer nah hadapun tujuan utama dari rancangan SLN ini sebagai sistem penghantaran obat partikulat adalah untuk memperkecil ukuran partikel, memperbaiki absorpsi, dan juga mengendalikan pelepasan obat sehingga dapat mencapai sisi aksis spesifik pada laju pelepasan dan juga regimen dosis yang optimal nah SLN umumnya terdiri dari lemak, air, dan bisa ditambah dengan surfaktan dengan berbagai konsentrasi sebagai emulgator dan juga penstabil lemak yang digunakan dapat berupa triglycerida glicerida, glicerida parsial, asam-asam lengah padat, steroid, dan juga wax nah semua jenis semogator telah banyak digunakan untuk menstabilkan dan dispersi lemak untuk kelebihan dari SLN, ukuran partikel dan muantan bersifat SLN dapat dengan mudah dimanipulasi untuk mencapai penghantaran ter-target baik yang bersifat aktif maupun yang bersifat pasif nah SLN ini dapat digunakan menjadi sediaan lepas lambat dan juga lepas terkendali serta dapat mencapai loka aksi yang spesifik nah dalam memperbaiki biofabilitasnya dan juga distribusi obat dalam tubuh sehingga meningkatkan efekasi dan juga mengurangi efek samping dari obat nah pelepasan obat dapat ditentukan dengan mudah dengan berdasarkan konstituen matriks yang dipilih nah selain itu SLN menggunakan XPN yang bersifat biocompatible dan juga biodrugable serta sebagai pembawa untuk bahan obat yang bersifat hidrofilik dan juga lipofilik nah SLN ini kemungkinan dapat dibuat dalam skala yang cukup besar selanjutnya itu ada misel misel merupakan suatu molekul surfaktan atau polimer yang membentuk suatu vertikal spheris di dalam larutan nah polimer misel ini biasanya berukuran dari 10 sampai 100 mikrometer suatu misel dapat meningkatkan biofabilitas dan aktif karena misel dapat meningkatkan kelarutan dan juga melindungi obat dari pengaruh lingkungan selama obat dihentarkan berikut ada review artikel mengenai penggunaan teknologi nano pada formulasi obat herbal nah permasalahan umum dalam obat herbal yaitu biasanya mengenai biofabilitas, kelalutan, absorpsi, zat aktif, serta pastabilitasnya yang rendah nah untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukanlah pengembangan teknologi yang digunakan untuk formulasi obat herbal salah satunya yaitu teknologi nano nah teknologi nano ini adalah suatu teknologi di mana partikel akan dibuat dalam skala nano yaitu 10 nanometer sampai dengan 1000 nanometer nah penggunaan teknologi nano diharapkan dapat mengatasi masalah dalam obat herbal serta meningkatkan efek terapi yang mengurangi toksisitas nah contoh dari teknologi nano yang dapat digunakan yaitu polimer nanopartikel, solid lipid nanopartikel, magnetic nanopartikel, dan lain-lain nah teknologi nano ini dibuat dengan menggunakan metode preparasi yang cocok untuk setiap jenis obat herbal berikut ada tabel mengenai formulasi nanopartikel dan aktivitas formakologinya nah disini banyak contoh dari formulasi-formulasi nanopartikel salah satunya itu seperti formulasi nanopartikel centella asiata dimana disini menggunakan metabolit sekunder, asiatik, oksida, asam asiatik serta aktivitas biologinya sebagai anti kecemasan, alergi, dan sivilis nah pada metode preparasi itu digunakan gelasi ionik dimana hasilnya menunjukkan bahwa bioavibilitasnya meningkat setelah diformulasi menjadi nanopartikel nah dari formulasi-formulasi disini dikatakan bahwa hasilnya itu bioavibilitasnya meningkat, pelepasan obat meningkat, dan penetrasi ke dalam kulit juga meningkat dengan efek samping yang minimum kita masuk ke kelebihan dari nanoteknologi dimana yang pertama itu dia dapat memodifikasi karakteristik permukaan dan ukuran partikel sehingga obat herbal dapat ditargetkan untuk suatu organ seperti otak, paru-paru, ginjal, dan saluran percenaan dengan selektivitas nah yang kedua itu dia efektivitas dan keamanannya itu tinggi serta pelepasan senyawa aktif dapat dikontrol sehingga dapat meminimalisir efek samping dan obat herbal dengan ukuran nano dapat diberikan dalam konsentrasi tinggi dikarenakan ukuran yang kecil dan kapasitas pemuatannya yang tinggi nah itu ada kekurangan dari nanopartikel nah disini yang pertama itu adalah harganya yang tinggi dimana pembuatan dan pengembangan yang sulit membuat produk yang dibuat dengan nanoteknologi ini menjadi lebih mahal serta produktivitas atau pembuatannya itu lebih sulit dan mengurangi kemampuan untuk mengatur dosis kemudian dia itu membutuhkan teknologi yang canggih dan membutuhkan tenaga ahli nah baiklah teman-teman, saya Rafa Putri Fadila selanjutnya adalah contoh formulasi nah disini kami mengambil contoh formulasi dari sebuah jurnal yang berjudul Formulasi Sediaan Nanoherbal Tempuyung atau Sankus Advances L dalam bentuk Self-Nano Emulsifying Drug Delivery System atau SNIDDS nah disini tempuyung atau Sankus Advances L merupakan tanaman asli Indonesia yang mudah didapatkan dan dibudidayakan serta dikenal oleh masyarakat untuk obat penghancur beti ginjal kelebihan nasib murat, penurunan kadar kolesterol tinggi disentri, diare, bahkan insektisida nah kemudian SNIDDS ini merupakan suatu alternatif sebagai pengembangan obat dari pemberian oral dari senyawa yang bersifat lipofilik nah SNIDDS ini juga telah banyak dikembangkan untuk meningkatkan kelarutan dan ketersediaan hayati dari berbagai obat yang bersifat lipofilik seperti glipzida, avonafil, efavirenz, dan glimopirid nah selanjutnya ada pun tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat sediaan Safe Nano Emulsifying Drug Delivery System atau SNIDDS yang mengandung tempuyung sebagai obat herbal yang diharapkan mampu mengoptimalkan efek terapinya melalui karakterisasinya sebagai obat nanoherbal nah disini metode penelitiannya bahan yang digunakan dalam penelitiannya itu ada daun tempuyung atau Sankus Advances L yang diperoleh dari pedagang lokal kemudian ada Ethanol, Aquabides, Capriol-90 atau Getaphos Twin-20, PG-400 yang diperoleh dari Brata nah berikutnya adalah cara kerja penelitian yang pertama adalah determinasi tanaman determinasi tanaman daun tempuyung ini dilakukan menggunakan tanaman utuh yang disesuaikan antara bentuk fisik tanaman dengan buku pendoman Fora of Java kemudian yang kedua itu dia melakukan ekstraksi daun tempuyung jadi sekitar 1,02 kg sebu kering daun tempuyung di ekstrak dengan cara maserasi menggunakan etanol teknis sampai sampel terendam setiap 24 jam ekstrak tersebut disaring dan diganti pelarutnya kemudian ekstrak etanol yang diperoleh kemudian diuapkan pelarutnya sehingga menghasilkan ekstrak kental etanol nah yang ketiga itu adalah formulasi SNIDDS nah ini dilakukan optimasi formula menggunakan fase minyak, surfaktan, dan kosurfaktan nah formula SNIDDS ini dipilih berdasarkan nilai ukuran partikal dan zeta potensial yang didapat kemudian formula yang terpilih selanjutnya dibuat sediakan SNIDDS ekstrak daun tempuyung cara kerja yang keempat itu adalah pembuatan SNIDDS ekstrak daun tempuyung nah disini ekstrak ini ditimbang 0,5 mg kemudian ditambahkan TIN 20 dan disonifikasi kemudian ditambahkan PEG 400 dan disonifikasi lagi selanjutnya ditambahkan Kapriol 90 dan disonifikasi sampai homogen nah yang kelima itu ada penentuan ukuran partikal jadi sediaan yang dibuat ini dilarutkan dalam akwadah 1 banding 100 kemudian dicampurkan dengan di ultrasonic sampai homogen kemudian larutan jernihnya dideterminasi ukuran dropletnya dengan menggunakan partikel size analyzer nah yang keenam itu ada penentuan zeta potensial sediaan yang dibuat dilarutkan dalam air 1 banding 100 kemudian dicampur dengan di ultrasonic sampai homogen kemudian larutan jernihnya ditentukan nilai zeta potensialnya dengan menggunakan partikel size analyzer nah berikutnya ada hasil penelitian yang pertama disini adalah determinasi dan spesifikasi daun tempuyung hasil determinasi yang didapat pada tanaman tempuyung yang digunakan yaitu familinya adalah acetracee genusnya soncus spesiesnya soncus arfacis al nah hasil identifikasi tersebut menunjukkan bahwa dapat dipastikan tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempuyung atau soncus arfacis al kemudian hasil maserasi 1,02 kg serbuk kering daun tempuyung yang menggunakan parut etanol diperoleh ekstrak kentalnya sebanyak 77,52 kg hasil ini telah memenuhi syarat jika dibandingkan dengan pharmacop herbal yang menyebutkan bahwa perolehan rendement ekstrak kental daun tempuyung adalah tidak kurang dari 7,5% kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu adalah karakterisasi SNIDDS tempuyung hasil formulasi dari sediaan SNIDDS menggunakan Capriol 90, Twin 20, dan PG 400 dengan perbandingan minyak banding smix yaitu 1 banding 9 dapat dilihat pada tabel 1 nah hasil dari kedua formula yang dicobakan kental daun tempuyung menghasilkan ukuran partikel diantara 10-20 nanometer dan nilai zeta potensial hanya F2 yang memiliki nilai sesuai dengan persyaratan yaitu kurang dari sama dengan 25 nanometer yang dapat dilihat pada tabel 2 nah hal ini menunjukkan jika ekstrak daun tempuyung dapat diformulasikan ke dalam sediaan SNIDDS yang diharapkan mampu meningkatkan kelarutan dan bioalfabilitasnya di dalam tubuh nah yang terakhir itu adalah kesimpulan jadi yang dapat kita simpulkan dari penelitian ini yaitu penelitian ini telah jelas menunjukkan potensi penggunaan SNIDDS untuk ekstrak daun tempuyung yang diharapkan dapat meningkatkan kelarutan dan bioalfabilitas kemudian ekstrak daun tempuyung ini dapat diformulasikan dalam bentuk twin 20 PG400 yaitu 10 banding 70 dan banding 20 dengan ukuran partikel 16,2 lebih kurang 1,06 nanometer dan nilai zeta potensialnya min 37,48 lebih kurang 0,74 mV nah juga terakhir penelitian ini dapat berfungsi sebagai pendekatan untuk pengembangan formulasi ekstrak yang sukar larut dalam air baiklah teman-teman sekian presentasi dari kelompok 7 mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat dimengerti lebih dari dan kurang kami mohon maaf terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati